PENGEMUDI OJEC ONLINE selama mewabahnya COVID-19. Selain pengemudi ojek, bantuan sembako juga dibagikan kepada pemulung, tukang beca, hingga pekerja buruh harian di pinggiran kota Bandar Lampung. Pemberian bantuan sembako tersebut diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya di wilayah kota Bandar Lampung ini sebagai dampak akibat daripada musibah COVID-19 yang sekarang sedang melanda di seluruh dunia khususnya di wilayah kota Bandar Lampung. Warga pun menyebut gembira bantuan tersebut. Mereka berharap pemerintah juga turut memperhatikan mereka dan berdoa semoga wabah COVID-19 tersebut segera berakhir. Selain membagikan sembako anggota TNI juga membagikan masker gratis kepada warga. Hal ini untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan demi terhindar dari penyakit COVID-19 dan lainnya. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.